Intro Aku inginkan seorang wanita Aduh, apaan sih Ma? Mita itu kan udah nyuci, nyuci piring, setrika baju Udah, Mita mau pergi nih? Eh, ada yang belum Kamu belum nyapu halaman depan Tuh, sampahnya masih banyak Nih Ma, masa Mita udah cantik kayak gini Dia suruh nyapu halaman Ya udah, kalau kamu gak mau Mama gak kasih uang Eh Eeeh Tepinya tanya kini si doangka Sini rela semacam bujarita Oh Masih padahal yang sepertinya Ma, tiga deh, sini sih Mita bakal nyapu dengan seneng hati ya Selamat tinggal Gitu dong sayang Kamu itu kalau diancem baru mau Ya sar matre Ya kan tersiap yang gak dikasih Hmm Udah Eeeh, anak nyapu Mama gimana sih dikantik ke dunia Terus nyapu lagi Haaah 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 Hai Mita, yuk kita ronturot, keliling-keliling. Ah, yuk. Yaudah, aku pambing sama kamu camar dulu ya. Amar tua. Udah, gak usah. Nah, itu mama kayaknya lagi sibuk di belakangnya ya. Yaudah, yuk, 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 yuk. Mita! Eh, Mita! Ya ampun ya, anak. Mita kelarin dulu nyapunya. Mita, mau kemana? Mita! Aduh, tuh anak kelakuan. Jadinya kita kemana nih? Eh, pokoknya kita mau ke tempat yang Instagram nombor. Jadi nih, kita bisa foto di sana. Jamin, wawas kita pasti langsung banyak. Waaah... Wih, Bimo udah tajir keren. Gaul lagi. Beda banget sama Rasta. Sepatu butek. Celana rombeng. Baji belel. Cakep sih. Tapi kering. Aduh, tuh anak kelakuan dari dirimu. Karena kamu ayah membuatku jadi. Jadi begini. Mita! Bisa! Ya ampun. Gue pikir lo gak ngampus hari ini. Lo kenapa gak masuk kelas sih? Malasah. Bener-bener ya, kelakuan lo tuh gak pernah berubah deh. Mana lo pake motor ini lagi? Ntar kalo bokap lo tau gimana. Ya kalo bisa jangan sampe ketauan lah. Selama gak ketauan, aman, beres. Eh, lagian mobil lo tuh kemana sih? Oh, jangan-jangan. Apa? Gue jadi pengen ketemu deh sama temen lo itu. Musahin banget sih jadi orang. Oh, deh. Jangan ngomong sembarangan lo. Soip gue dari kecil tuh. Eh, bodo amat. Udah, capek gue dengerin ngomong. Gue cabut aja. Mau ikut? Enggak. Udah. Mau gue. Ih, ngeselin. Tadah. Instagramable kan? What? Kamu bilang ini Instagramable? Ini tempatnya iu banget. Terus, kamu mau aku makan di pinggir jalan kayak gitu? Seriously? Atau jangan-jangan kamu gak punya uang buat ngajak aku akan di tempat mewah? Eh, eh, bukan kayak gitu. Aku tuh cuma lagi pengen cari suasana baru aja. Lagian aku tuh bosan makan di tempat mewah terus, tau gak? Gini deh, nanti kemarin aku ajakin makan di restoran yang mewah sama di tempat yang paling nge-hit si Jakarta. Gimana? Beneran. Mau? Janji. Janji. Mampus gue. Gimana nih? Lagian gue heran sama lo. Lo mau sampai kapan sih? Hah? Boong kayak begini buat ikutin perempuan. Ya sampe gue jadian lah. Gue tuh gak mau kehilangan dia. Eh, weh. Itu cantik banget, bro. Cantik banget. Emangnya cewek cantik cuma satu di dunia ini? Masih banyak kali. Ya buktinya gue juga sama dua tahun, ya kan? Lo gak kasih sama gue. Kalau itu bukan isian namanya. Emang di nasib. Siap lu nasib. Tadah. Gue mau cakut luan. Eh? Mau kemana? Lo mau kembang kebetan ya? Cieee. Cewek yang mana sih? Aduh. Gak usah tau deh. Ntar kalau tau lo embat lagi. Eh, sorry. Gue udah punya. Udah punya. Yaudah. Gue mau cabut. Pokoknya lo kalau mau ambil baju, lo pilih aja terus selalu pake. Ya? Pijan lupa balikin. Sama itu lagi. Turuan cabut. Ntar buka gue pulang. Ngeliat lo disini. Gak ada gue. Ada gue nyahul. Tadah, tadah. Woy. Woy. Tungguin, woy. Tungguin. 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 Pak. Eh, Bim. Eh, Om. Sehat kamu? Sehat, Om. Oh iya. Om mau tanya. Kamu masih gak mau gantiin almarhum bapak kamu untuk kiri supir disini? Ah, enggak, Om. Makasih. Soalnya ibu sendirian di rumah. Kasian kalau ditinggal-tinggal. Om kan sering keluar kotor sama luar negeri. Oke deh kalau kayak gitu. Oh iya. Mana Rasta? Udah pulang dia. Rasta. Eh, Rasta. Kamu jangan bilang kalau dia tuh masih pergi dengan motor butut itu lagi. Anu, Om. Udah. Kamu tuh gak perlu belain dia terus. Dasar itu, anak. Dikasih kemewahan malah maunya susah. Mungkin malu aja. Apa emak kesini? Ehm, mau ngajakin makan. Aduh. Gue udah kenyang. Kenyang ya? Nih. Kalau gitu kita jalan aja yuk. Jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan. What? Kenapa? Jalan-jalan. Naik motor butut lu itu. Aduh, jalan kayak gini. Dingin lagi gue bisa mati. Kedinginan. Oh my God. Justru itu seninya tau. Naik motor malam-malam. Nah angin terus ada air-airnya dikit. Aduh, seru banget. Aduh, 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 aduh. Keputnya sakit. Gue kembangin dulu ya. Aduh, sakit, sakit, sakit. Tapi, tapi, tapi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Paling salah seorang motor gue ini. Mita, Mita. Puncuk dicinta ulang tiba. Kalau lo jadi jalan sama gue, gue bakal ikat lo pakai tali pernikahan. Dia bakalan gue lepas. Aduh, dikit ya manau. Ih, HP pakai diciumin. Ibu aja kagak pernah lo cium. Ya elah, Ibu. Ini tuh bukan sebarang HP, Bu. Ya emang tuh handphone. Secanggih apa sih? HP kudu dicium segala. Ya, pokoknya tuh HP ini tuh bisa mendatangkan Bidadari turun dari kayangan. Nih. Seriusan. Itu HP bisa mendatengin Bidadari. Yusus, Bu. Nih, yang dimaksud nih. Tuh. Cantik kan? Dadim. Ih, ini pacar lo. Iya. Cantik banget ya. Hampir, Bu. Jadi pacar. Doain, Bu, ya? Iya, ntar ibu doain. Biar kate lo jelek, ye. Tapi lo kagak boleh ganjet. Lo kudu setia, lo kudu baik, ye. Jadi jeleknya lo gak keliatan. Aman gitu. Rumah kayak begini. Kalau dibawa ke rumah, bisa-bisa gue NN sama si Nita. Aduh. Eh, Nita. Hmm? Kamu tuh gimana sih? Kenapa tuh cowo ditinggalin di luar? Males ah, orangnya kere. Aduh. Kamu tuh gak boleh kayak gitu. Nilai laki-laki jangan dari hartanya. Tapi silaturahminya. Mah, silaturahminya versi cowo jaman sekarang itu PDKT alias Macarin. Mau-mau, Nita itu nikah sama orang yang kere. Terus kerjaannya itu udah seram, netekin anak, masak. Mau, Mah? Iyi, gak gitu juga kali. Aduh, amit-amit. Dia jangan sampai kayak gitu. Yaudah, berarti Nita bener. Ketok aja kali ya. Wah, coba liat itu. Atau orang kayak mau maling tuh. Iya bener. Gerak-geriknya mencurigakan. Iya. Ada maling tuh. Ayo kita kesana. Wah, maling tuh! Wah, maling tuh! Wah, maling tuh! Maling tuh! Enggak! Enggak! Maling tuh! Ayo! 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 Bapak-bapak maaf ya. Ini bukan maling tapi temennya Mita. Ya kan, Mita? Hehehe. Sari. Eh, habis dia keliatannya kayak maling. Dan itu pake anik gembel naik-naik lagi deh atas itu. Oh, betul. Bener-bener. Sorry ya bang. Kita semua udah salah paham. Yaudah, yuk kita cabut. 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 Yaudah. Sorry, sorry. Sakit tau. Tuh kan. Lu liat ya sendiri. Warga aja ga bisa ngebedain lu sama maling. Terus sama sepede deketin gue. Udah deh, mendingan lu jauh-jauh pergi dari hidup gue. Oke. Eh, Mita. Mita. Eh, eh. Aduh. Maafin anak tante ya. Besok aja dateng kesini lagi. Mungkin hari ini Mita lagi ngeenak badan. Iya, tante. Gak apa-apa. Kalau gitu saya pamit. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Kamu tapi gak apa-apa kan? Nah, gak apa-apa tante. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Uh, si Mita gimana sih? Tidak ada lagi belayang sayangmu. Tidak ada lagi belayang lu. Bro, nasib lu itu mah. Eh, makanya kalau pengenit mau cewek itu harus yang keren. Yang ganteng, bro. Biar gak disangka maling. Lu sama gua, prinsipnya beda jauh, Bos. Kalau gua deketin cewek, itu apa adanya? Kakek lu, deketin cewek harus ada apa-nya. Ya, elah tak. Kakek, kalau mau deketin cewek itu tetap aja harus keren. Harus ganteng. Caman mau nih. Iya, tapi mukanya lu pas-pasan. Anjir itu lu. Ntar. Hah? Eh. Senang lu semua, disitu. Wih. Gak agak dia aku milik ya. Balikin ntar kalau gak selesai. Asik. Terima kasih, bro. Jadi juga ngajak gue cewek jalan. Hehehe. Yaudah, gua cepet dulu ya. Oh. Yaudah. Eh, tak, tak, tak. Tuh, tuh, tuh. Apa lagi sih? Eh, gue ting mobil dong. Astaga, gak bisa kalau hari ini. Bokap gua mau ke kampus ada kunjungan. Kemarannya gua udah diomelin gara-gara bawa motor butut. Masa hari ini diomelin lagi gue? Yaelah. Kalau motor bututnya bukan punya lu sih, gak masalah. Maksudnya? Maksud gue? Lu tuh naik kojek aja. Terus bilang aja mobil lu mau kerja jalan. Eh res, Kang. Gue bayar deh kojeknya. Nih. 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 Cukup gak? Ayo, Lata, please. Kalo lu bukan kenal dari kecil lu. Oke, oke. Eh. Asik, thank you, bro. Thank you ya? Pinjem ya? Iya. Besin bensin. Iya. Baru-baru. Wuh. Jadi gua ngedet. Masa? Lu gak sih metak? Kalo dia tau gua cuma pake disini bisa gawat nih. Lu sekani dulu deh. Oh, thank you. Uh. Halo? Meet? Lu ada waktu gak sore ini? Kita ketemu ya. Eh. Urat mah lu udah putus apa ya? Kok lu ngomongin gitu sih? Kayak kemarin gua udah bilang kalo gua itu gak suka lu tuh deketin gue. Eh. Nanti gak sih lu? Gua tau sebenernya lu tuh orang baik, Mit. Siapa sih, Mit? Tau. Mana cowok gak dengetin gue. Atau gua ogah. Habisnya kayak rem. Mampus. Eh. Maloh. Eh. Ada yang Mitak. Emang ya kalo jodoh itu selalu dipertemukan? Wih. Keren banget sih Bimo. Wih. Baru cowok hidupan gue. Kalian belum kenalan ya? Belum. Ini Ningsi. Sahabat gue. Lanung. Halo. Gue Bimo. Ningsi. Ah. Mit, kalo gitu gue balik aja ya? Oh yaudah bareng aja kita ke kasir ya? Boleh, boleh. Eh. Iya, iya, iya. Eh. Ini gue bauin deh. Sekala yang gue yang bayarin. Gimana? Oke, boleh. Beneran? Beneran. Serius? Serius. Ya udah. Bimo gitu. Berapa semuanya? Tiga ratus dua lima. Terserah. Wah. Eh, buat si Abang. Pakaiannya keren lagi Bang. Banyak duit Bang. Sampai mau bayarin belanjaan orang. Parking lagi penuh ya Bang. Eh. Gue ngutang dulu ya? Ngutang Bang. Eh lah. Gue kan yang biasa makinan di depan. Udah gue pinjam gue dulu deh. Ngutang dulu ya. Ntar gue bayar. Ngutang. Masa udah keren gitu ngutang sih Bang? Eh. Gue tuh lagi dikening untuk cewek. Lantuin gue apa? Gimana ya Bang? Lo masih mau kerja disini gak? Ini daerah gue loh. Yaudah deh Bang. Tapi nanti bayar ya. Iya. Baunya. Ya Ella ta. Kenapa sih kalo lo daripada di BP gitu? Oh gue tau. Pasti gara-gara lo itu harus masuk popas karena ada bokap lo kan disini? Gue lagi bingung nih. Gue suka sama cewek. Tapi kayaknya cewek yang gue suka itu gak respect sama gue. Masa sih? Emang iya ada yang gak respect sama lo? Udah ganteng. Kayak. Dia gak tau kalo gue kaya. Loh. Eh. Eh. Zaman sekarang itu semua diliat pake materi. Ya lo show off dikit kak sama cewek lo itu? Masalahnya gini. Gue gak mau kalo cewek suka sama gue karena ada apanya. Gimana? Kayak lo nih. Lo temenan sama gue. Lo gak tau kan kalo gue anak KSN di kampus ini? Ya kan? Nah yang kayak lo gue suka. Orangnya tulus. Ya udah kalo gitu lo jadian sama gue aja. Sehat lo. Probat Ki. Ih. Lalu kenapa nih berhenti? Nungguin mobil gue lah. Oh mobil lo yang lagi dipinjem sama sobat lo itu. Eh. By the way. Selain mobil apa lagi yang dipinjem? Baju. Selana. Sepatu. Duit. Tinggal color doang nih gak dipinjem. Dosa kalo dia bisa minta dia pinta sama dia. Ya ampun. Itu temen lo gak modal banget sih. Selain deh. Udah deh. Kesian. Bertahun-tahun jomblo. Pas sekarang lagi dapet cewek yang deketin. Eh. Ya udah lah. Bantuin temen. Ya deh. Serah lo. Nah tuh dia tuh. Tuh mobil gue tuh. Waduh. Lo kan temenan si Nita. Ah bisa gawat nih kalo sampe ke taman. Ya ilah lelet amat nyetirnya. Tauan. Kura-kura. Gini. Op. Buset deh. Lo kenapa sih nyetir lelet banget kayak orang baru belajar nyetir? Iya bro. Sorry. Bisa macet. Udah belum masuk. Kenapa lo nuntuk-nuntuk gitu? Eh biasa kan gue gak gatel. Ini mobil lo gak pernah bersihin ya? Ngomong sembarangan lo udah minjem ngehina lagi lo. Eh Ning. Balik bareng gue aja yuk. Gue anterin. Boleh. Sekalian gue mau kenalan sama temen lo si tukang minjem ini. Eh eh eh. Eh kok lo keluar? Eh ayo pulang. Eh lo gua nih. Gue buat petis nih. Ya. Si belit gue. Yah yah. Lo pesenungin gue. Yah. Eh. Wey. Bim. Baer. Kenapa lo kenapa sih itu? Au. Lo sih nyinyir banget mulutnya. Kabur deh tuh. Yalah gian gue gemes. Yuh. Tapi Mit. Cinta itu harus apa adanya. Ning. Bukan apa adanya. Ada apanya. Lo mau? Makanya cinta aja doang. Kalo gue sih males. Kalo gue sih ya. Yang penting cukup. Udah. Gue juga. Nah. Cukup mobilnya. Cukup depositonya. Cukup rumahnya. Cukup berjalan ke luar negeri. Gitu. Yalah kalo kayak gitu sih sama aja. Eh. Met. Lo tuh hati-hati. Gak semua cowok sama kayak yang lo harapin. Belum tentu penampilan itu menggambarkan dalemnya. Nah Ning. Penampilan itu adalah citra loh. Dari penampilan orang. Kita bisa tau kalo dia itu kere atau kaya. Kalo penampilan jelek berarti dia kere. Lo tuh salah. Gue punya temen. Bokapnya tajir parah. Bokapnya itu punya. Yayasan kampus. Pengusaha properti juga. Tapi apa penampilannya? Cuma pake celana sobek-sobek. Pake kaos oblong. Terus. Dia punya temen. Udah kere. Tapi apa? Kerjaannya minjem barang-barang temen ya. Buat PDKT nama cewek. Ntar giliran udah nikah baru nyesel. Gak juga sih. Udah deh. Pokoknya Mit. Lo tuh kalo mau sama cowok. Lo tuh harus tau dulu. Keluarganya kaya gimana. Asal-usulnya kaya gimana. Baru dia tuh. Iya. Menurut juga. Itu dong. Pinter. Berarti gue harus datengin keluarganya Bimo. Karena dari sekian cowok yang deketin gue. Yang paling tajir melingkir gitu. Cuma Bimo. Ya udahlah. Terserah lo. Yang penting lo gak nyesel. Sampai kapan kamu bikin papa malu kaya gini? Maksudnya apa sih, Pa? Alah. Kamu tuh masih pake motor butut kan? Ke kampus? Hah? Terus kamu masih sering bolos kuliah? Iya kan? Pa. Mau sampe kapan sih debat soal motor butut itu lagi? Lagi pula kan tuh motor bekas papa dulunya. Hah? Banyak kenangan papa kan dari motor itu. Iya kenangan dipermalukan Rasta. Kamu tau gak? Papa dulu ini orang susah. Iya tapi kan, Pa. Udah. Kamu gak usah apa tapi-tapian. Papa cuma pengen kamu hidup yang layak. Gak dipermalukan kaya papa dulu. Kamu kuliah yang bener abis itu selesai. Kamu urus bisnis papa ini. Dari awal kan Rasta gak pernah mau ngambil jurusan bisnis. Rasta maunya ngambil jurusan seni. Tapi papa aja yang maksa. Udah. Kamu dengar Rasta ya? Kamu itu anak papa satu-satunya. Masa iya sih? Kamu gak bisa bahagiain papanya? Almarhumah ibu kamu pasti akan kecewa. Karena ngeliat anaknya gak bisa bahagiain dan banggain orang tuanya. Maafin Rasta deh pak kalau gitu. Yaudah lah. Mulai sekarang kamu kuliah yang bener. Ya? Tuh ponceknya. Tuh ponceknya. Kau jaga gue. Iya, iya. Bye. Hati-hati lu udah malem. Ini mbak enaknya. Iya pak. Kupanya tidur dulu mau gue aja. Haa, udahlah. Next time. Bang, ati-ati ya bang. Udah. Aman dong-amanya. Mari bang. Pakai helm! Yee! Gila. Mita! Eh! Mith! Tunggu! 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 Eh! Lu gak ngerti bahasa manusia apa. Gue, gue nih ya gue gak suka sama lu. Dan gue gak akan pernah suka sama lu. sama lu, ngerti gak? Mit, dengerin dulu, Mit. Gue yakin lu tuh orang baik. Itu yang bikin gue jadi cinta sama lu. Pada orang yang salah kau Kekasih sahabatku Rindu ku ini bagaikan di ujung hati Cinta ini bagai ilusi Bingin, bingin, bingin! Eh! Sampai, sorry, sorry, sorry. Gak apa. Makasih ya. Makasih udah nolongin gue. Iya, sama-sama. Kalo lu bukan orang baik, lu gak mungkin nolongin gue. Lu bisa celaka juga waktu itu. Gue yakin lu aslinya tuh orang baik, Mit. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama lu, dan gue tetep bertahan sama lu. Yaudah, gue nyesel ngelakuin itu waktu itu. Jadi lu gak usah utang budi sama gue. Udah. Tapi apa gue sama sekali gak pantas buat dapetin cinta lu? Lu sama sekali gak pantas dapetin cinta gue. Dan lu tau sendiri alasannya kenapa. Apa? Kamu mau ke rumah aku? Iya, iya dong. Ya seenggaknya biar aku cepet kena sama keluarga kamu. Tapi... tapi... Kenapa? Kamu malu ya ngerahin aku sama keluarga kamu? Enggak, enggak. Bukan gitu. Tapi masalahnya... Orang tua aku tuh lagi di... Di luar negeri. Oh, ya ampun. Ya gak apa-apa. Kan aku jadi bisa tau kamu rumahnya dimana. Ya kan? Nah hati gue. Bimok. Bimok. Halo. Eh, iya iya. Aku masih disini kok. Jadi gimana? Boleh kan main ke rumah kamu? Eh, iya iya boleh 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 boleh. Nanti aku kabarin ya. Oke? Yaudah. Bye. Oke, bye. 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 Oh, dia bakul nak gua haka. Napa? Nah, kalau. Eh, dah luun luun deh. Gue kayaknya mau mutusin nih Gue gak akan mau deketin tuh cewek lagi Emang kenapa? Gak masalahnya Gue kira tuh cewek beda sama cewek yang lain Eh gak tahunya sama aja Sama-sama matre semua cewek Ya susah sih emang kalau suka sama cewek matre Eh tapi mau gimana lagi Emang juga cinta Tau lah pusing gue Terus lu kenapa? Itu gebetan gue Minta dia ajak main ke rumah Oh liat dong rumah gue Jelek kan? Ya ada gue belum nembak Terus dia udah nyolak gue langsung Rumah gue sih kosong ya Tapi gimana ya? Rumah lo kosong? Hmm Gue pingin malu ya Please tak please Pinjem kali Boleh gak? Yelah Lo gak cape apa Boong ditutupin pake boong lagi Yang ada tuh boong lama-lama numpuk Begitu ketawaan ribet Gak capek itu pake kebohongan mulu Ya tapi masalahnya tuh gue cinta sama waktu cewek Yaudah Gue pinjemin rumah gue Silahkan lo Hmm Gue pinjemin rumah lo ya Iya Asyik Thank you Tapi inget Apa? Jangan sampe kotor tuh rumah gue Apalagi berbuat sesuatu hal yang kotor Iya kagak santai kali bro Thank you ya Iya Semoga aja ceweknya cepet sadar akan tulus cintanya Bimo ke dia Hmm Coba aja Mita juga sadar ketulusan cinta gue ke dia Tapi kayaknya tuh gak mungkin deh Mita kan orangnya matre banget Secepet itu kau lupakan dulu Kalau saja ku bisa Papa udah stop sedikit Ini pak Makasih ya pak Wah Rumahnya gede banget Ini beneran nih rumahnya Iya Nomor dua-dua Gede banget Kita Eh Mimo Ayo Masuk-masuk Oh iya Mok Iya Rumah kamu enak banget ya Bagus Iya Masuk Iya Udah gak usah malu-malu Anggap aja rumah sendiri Maklum Kembali lagi pulang kampung Hehehe Kecewakan rumah aku Mak Hehehe Ini rumah Selamat keren gak kecil Mau ini rumah keren banget Hehehe Mak Hehehe Aku bener-bener gak pernah ngeliat Rumah Kayak gini Mok Gimana Kamu suka Hehehe 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 Umpuk Gimana Buaynya gelas Hehehe Cepuk kan Numpuk Hehehe Hehehe Bagus kan? Keren, keren, keren. Ah, aduh. Aku boleh nggak ke toilet? Toilet? Boleh. Itu ada di sana. Melurus aja. Terus ada lorong. Terus di sebelah kanan ada Gucci Cina. Tulisan Cina. Nah, toilet ada di sebelah kanannya. Gucci Cina? Atau kanan ya? Oke. Sain banget dah. Pakai acara ketinggalan lagi. Heran. Gebetannya si Bimu udah datang apa belum ya? Tengsin lagi. Di mana ya? Gue ketok nggak mungkin nih. Gue masuk diem-diem aja deh. Ya nggak ketahuan. Aman sepi. Masih ya udah lu. Masih ya udah lu. Masih. 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 Eh, gomong kasih. Maka jangan halau perang. Apa jih. Kepain lo disini? Mau-mau buit dong Emang ini rumah lo? Maling kan lo, makanya jangan sembarangan masuk rumah orang Jangan, lo kalau yang sembarangan masuk aja Eh, enak aja Gue disini sama Bimo Jadi jangan-jangan, lo itu pacarnya Apa? Apa? Eh, 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 kenapa nih? Gak tercubut? Eh, Pak Kok lo disini? Bukan yang tadi lo bilang mau ngapus Mak, kalian temenan? Loh, kamu juga kenal sama Rasta? Enggak Mals banget Ya, dia ini temen aku Tuh, dia memang suka nginep disini Terus rumah ini udah dianggap pernah kedua sama dia Sering nginep, numpang tidur, numpang makan, banyak deh Ya ampun Di gorong-gorong, waktu itu gue kenalan Hahaha Eh, muka lo kayaknya sering keliatan dicomberan ya Masa? Iya, kere Ini lebih parah di gorong-gorong tuh, bener tuh Enak aja Cantik kayaknya, gak ada yang ketuan dia disitu Ini nih, ketemunya disitu Tentang korong-gorong lo Kok mau atur mah berantem sih kalian? Mak Aku kayak gini Lo gak bisa Males, pengen pulang Ih, bagus Ih, pulang nih Tuh pintunya tuh, tuh sana Kok lo yang malah ngusir gue? Emang ini rumah lo? Iya Emang ini rumah gue, kenapa? Wah, sayang, ini ya Muka-muka tipe yang seperti ini Tipe muka yang gak tau diri Yang terlalu sering nginep di rumah secara gratisan Makan gratis, minum gratis, semuanya serba gratis Sampai-sampai rumah kamu pun itu Dia pikir itu pun dia Tentang korong-sampai bagaikan di ujung hati Cinta ini bagai ilusi Yang terbetapi Oh cinta Gue mau lo ngomong sama dia Kalo gue ini orang kaya Gue yang punya rumah ini Iya, tak, sabar dong ah Sabar, sabar Gue udah gergetan Makan ini sumpah Gak tahan gue ngeliat kelakuannya dia Pokoknya gue gak mau tau lo bilang sama dia Kalo gue orang kaya Gue yang punya rumah ini Ya Jadi, lo selama ini Dia gepetan gue Tapi lo udah nyerah kan buat ngejar dia Iya lah Cewek mater kayak gitu ngapain sih dideketin Ya, yaudah lo Karena lo udah nyerah buat dapetin dia Gue juga gak mau ngilakan cinta dia Bim Saran dari gue Mending lo tinggalin tuh cewek Yang ada ntar lo makin menderita Percaya sama gue Lo tinggalin dia Kak Eh Gue tuh kadang diiris sama lo ya Lo tuh udah kaya Ganteng Lo bisa dapetin cewek yang lo mau Sedangkan gue Gue miskin Muka pas-pasan Kalo gue gak bisa dapetin cintanya dia Gue ngerasa dunia itu gak ada buat gue, tak Muka Kamu kenapa sih Punya temen kayak Rasta tuh Dia kan temen aku dari kecil Udah lah Gue sudah ambil hati Yah Ya gimana mau ngambil hati Ngarin dia udah kere Tresel lagi Ah Meet Thanks ya Udah main film aku Nanti kata-kapan Nanti sini lagi Ntar gue kenalin sama bokap-bokap Yah Mo Aku yang makasih Karena kamu udah ngebiarin aku main di rumah kamu Makasih ya Ya Salah-salah Eh itu ojaknya Ya Eh malah ngetawain gue lo Ada macem apa kayak begini Kasihan kayak apa kek Ya sebenernya gue sih kasihan sama lo Tapi lucu Ya kali lo tuh sama temen lo bisa gak saling tau kalo suka sama satu cewek Lucu Masalahnya kita tuh udah saling sepakat Kalo kita gak akan ngasih tau gebetan kita masing-masing Timbat Ah udah lah Lagian gue juga udah gak suka lagi sama dia Hah Serius Eh Gue tuh kenal siapa lo ya tak Lo kan kalo udah suka sama satu cewek udah sampe mentok Serius lah Lagian Kayak gak ada perempuan layana aja Cewek matrek kayak begitu disukain Eh Eh Pak Hati hati lo Biasanya nih ya kalo udah terlalu kesel kayak gitu Ntar ujung-ujungnya lo jadi suka Masalahnya kan lain Gue awalnya dari suka Nah sekarang gue jadi benci Nah itu dia Kalo lo udah sampe di tahap benci Ntar malah jadi cinta Tidak Samit P.A lo Eh marah-marah aja Eh Eh Ah 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 Dapanku, kau curi pandang kepadaku Oke, boleh? Sekarang gue bayarin Gimana? Oke, boleh Ini rumah Semua makanan yang kekecil Semua ini memang keren banget Bimo, Bimo gak ngyangka Kamu kayak melintir Gak saya lebih, aku Ku merasakan Getaran itu yang ku sebut jatuh Mama, ah Bikin kaget aku aja Kamu tuh ngelamun, senyum-senyum mikirin siapa lagi sih? Elah, Maya sama Bimo lah Tung, Ben, kamu udah yakin sama satu orang Biasanya banyak laki-laki yang dateng Tapi gak ada tuh yang kamu pilih Gini ya, Ma Mama tau gak Aku kayaknya udah 100% yakin sama Bimo Mama tau gak itu rumahnya dia tuh gede banget Masa depan Mita Bakal bagus Mita Kamu itu kalo sama laki-laki jangan liat hartanya Kamu liat bibit, bebet, bobot Ma, Bimo itu ya Bibit Dia dari keluarga yang baik-baik Bebet Soal uang gak bisa keitung, Ma Bobot Orangnya baik Sayang banget sama Mita Kurang apa coba Ya udah kalo kamu udah yakin sama Bimo Tunggu apa lagi Udah buruan jadiin aja Nih, Mama itu udah gak sabar Pengen gendong cucu Mita juga maunya kayak gitu, Ma Mita juga gak mau nunggu lama-lama Ntar dicukung lagi sama orang lain Iya, 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 iya Eh sayang, tadi kamu abis makan belum cuci piring Tuh di dapur masih berantakan yuk cuci yuk Mama yang gak pernah bisa ngeliat Mita nyantai gitu dikit Yaudah anak perempuan gak boleh males Ci, ngetrik kak Tuh kan Lo ya Tau si Mita cewek yang lo deketin Gak bakalan gue kasih pinjem mobil, sepatu, baju, semua Sampai duit-duit segala Ya elah, lo masih sewat aja sama Mita Lagian ya Cewek kayak gitu Harusnya di skakmat Jangan dikasih hati Ya elah, Pak Udah lah kali Mantai Gue mau tanyaan sama lo Mau sampe kapan bohong kayak gini Mending lo jujur dari sekarang Daripada nanti udah keburu pacaran Terus tiba-tiba dia gak bisa nerima lo kondisinya kayak sekarang Ribet ntarnya Mending jujur deh Eh Pak Ini kalo gue sampe jadain sama Mita Gue janji gue bakalan cari Witang banyak Gue bakalan nabung Nyari di mana? Cuma gope Gopel lo lagi lo mau nabung Tuh lo kumpulin jadi banyak Eh kapan? Maa 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 Iya 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 Apaan sih? Liat tuh sabunnya abis Oh Eh beras juga abis Kalo gitu kamu sekalian beli ya ke depan Ya ampun Masa Mita juga yang harus beli Ya Mita Masa kamu tega sih Mama yang beli Ini udah malem loh Udah Mita yang beliin Tuh ambil di lemari Udah Mita pergi dulu Ya hati-hati ya Aduh Udah Saran gue Cari kerja yang bener sekarang Yang punya pendapatan tetap Daripada kerja kaya begini Gak jelas lo Jadi tukang parkir Iya juga sih ya Iya juga sih Gue pikir lo Sekarang coba gue tanya Sehari kan dapetnya anon tuh Ya kan? Ntar kalo misalnya tiba-tiba Ada orang di sekitar sini Gak suka Terus pengen ngerebut lahan parkir lo Gimana lo? Hah? Mau ngapain? Mentang Lagian siapa sih Yang mau ngerebut lahan parkir gue? Sini gue adepin Eh Tuh 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 Yang mau ngerebut lahan parkir lo Datang Eh 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 Bagus ya Nongkrong aja dibari terus Dari pagi sampe malam Bukanya kerja lo bantuin ibu Saya pengen nongkrong bu Ini gue lagi kerja nih Tuh Tuh Duit Eh 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 Strong Ehh... Yang namanya kerja tuh ye Kantoran pake badunya yang bener Lu ntar mau ngasih makan anak sama bini apa ya? Huh? Tanah Si ibu ngomong serem banget sih Tanah Sertanya Gurep Berantin Tersus Sampe kupingnya copot Biarin tariq Hahaha Hahaha Surah masa depan lu Apaan? Apaan? Parkir? Eh ternyata lu tukang parkir Hah? Iya enak lah Siapa yang bilang? Barangan lu kalo ngomong Mana tangan lo? Cepet-cepet? Kan? Itu apaan? Enggak. Itu apaan tuh? Youtube mau parkir kan? Ya ampun, gue ditaksir sama tukang parkir. Hei. Bisa lo tau ya? Gue nih, kalo gue mau ya, kalo gue mau rumah lo bisa gue beli. Hah? Hmm? Gitu? Apa lagi mau gue beli? Sini gue beli! Oh, gini ya. Kalo lo emang punya uang sebanyak itu, lo harusnya ganti tuh. Motor butut lo tuh tuh. Beli mobil yang bagus, beli rumah, beli baju lah at least. Biar ganteng dikit. Hah, lo? Cewek lo untungnya. Emang dasar girl sejaman now. Nggak ngerti motor klasik. Tapi nggak tau ada seninya tuh motor. Heran gue. Norak. Eh, papa. Ya, halo, pa. Ah, papa besok baru pulangnya dari Dubai. Hah? Kenapa, pa? Lagi badai pasir di Dubai. Astaga. Papa, hati-hati ya, pa. Pak, tapi nih kalo sempet aja ya, pa. Nanti kalo ada waktu, transferin duit ya, pa. Tinggal 500 ribu di ATM soalnya. Ya, pa. Kalo sempet aja. Ya, pa. Ya, hati-hati ya, pa. Oleh-oleh, jangan lupa, pa. Ya, pa. Daaaah. Eh. Lo pikir gue bakal tertarik sama lo. Lo telpon bokap lo, papa, papa. Ma ke Dubai, ke Dubai. Minta 500 ribu. Aduh. Ya ampun. Strategi lo sih. Oke sih, tapi tetep aja gak mampan. Dah. Terus ngomong sembarangan. Yang barusan telpon sama bokap gue. Lagi di Dubai. Enggak percaya. Oh, kalo gak percaya gak apa-apa. Gue telpon balik ya. Udah, udah, udah. Gue kasian sih sama lo. Walaupun lo itu cuma toang pake. Tapi sayang, halu. Gini deh. Nih. Goceng. Buat parkir sama lo. Bantuin gue ngangkas beras ya. Dah. Segera gue tukang parkir. Ini ambil duit lo. Banyak lo dirumahin duit kayak gitu. Ih. Tukang parkir aja, tapi songong. Ngomong apa person? Enggak, kok gak ngomong apa-apa. Siapa yang ngomong? Mana, mana. Apa, apa, apa. Apa, apa. Ya rasa, ang, satu karung. Berat kan? Udah, enggak kasih bumit. Gak gajah mau bantuin ya. Tidak. Nggak usah so kuat makanya. Jangan berjanji padaku Tepikan hatimu Untuk sehatimu Kita jalani Lu tuh ya, gue tau kok Lu tuh cuma cari perhatian Mau gue panggil pahlawan kan? Bisa gak sih? Gue udah ditolongin tuh bilang makasih Masa ngeletek terus Risik lu nih, koceng, buat parkir ya Makasih Lu Tadi bikin ruang sewat aja Gue beli intersepeta lu sekalian Heran Koceng aja belagu Koceng aja belagu Koceng aja belagu Assalamualaikum Koceng aja belagu H Senator Ooh Koceng aja belagu Wuh! Ehh! Udah belum! Gak belum! Ngapain lo kesini pagi-pagi? Lu sengaja kan nunjukin telanjang buat gue! Waduh gawat! Keduluan lagi! Lu gimana nih? Gua ada ide! Telanjang! Siapa yang telanjang? Kalo telanjang nih begini nih! Lunya aja yang liat! Mata lo kemana-mana! Ih! Sembarangan orang numpang di rumah orang kan! Belagu lo! Sungung! Eh ini rumah gue kali! Bimaa! Maaa! Bimaa! Eh ini rumah gue! Maaa! Maaa! Bukan! Bukan rumah lo! Mita! Kamu kok ternyata reaksi? Nih! Temen kamu nih! Reset! Udah numpang mentang-mentang rumah lagi sepi! Pelanjang lagi nunjukin ke aku! Siapin nunjukin? Eh! Lu yang resep! Enak aja! Lu yang teranjang dulu ya! Udah! Tak! Lu inget emang tidur di tempat gue mulu? Emang lu gak ada cerita sama orang tua lo? Ya gua sih gak masalah ya! Lu mau ngendep tempat gue mulu! Tapi kan gak enak lu dilihat sama tangga! Ntar kita dikirain ada hubungan apa-apa lagi? Hubungan! 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 Udah bang li! Apaan? Bawa! Usir! Usir! Bentar ya! Tuh nawis! Itu dong! Mas! Mas! Meran! Udah abis kesabaran gue kayak gini! Nama gue! Pokoknya gue gak mau tau lo harus jujur sama tuh cewek! Bilang sama dia kalo gue orang kaya! Apapun yang gue mau gue bisa beli! Iya kalo kita sabar kali sabar! Iya! Tak dibilangin! Sabar sabar! Udah nontot bener gue! Gregetan waktu perempuan! Dihina mulu gue! Gue gak mau tau! Pokoknya lo harus jujur sama dia! Kalo gue orang kaya! Lo harus bilang kayak gitu! Iya kak! Eh! Kalo dia ngomong! Masuk aja ngerin! Masuk ke ping kanan! Kalo ke ping kiri aja! Peres kak! Kalo udah masuk dia keluar! Ini ngumpul di tengah! Udah ternyata! Eh! Bro! Senyum dong bro! Senyum! Maafin gue ya! Udah senyum ya! Senyum! Nah! Gitu dong! Kembali senyum lagi! Nah! Maafin gue ya! Hmm! Maafin gak? Udah! Kok emang saya ngantuk gak? Udah lagi! Udah sana! Udah sana! Bim! Gimana? Kamu bilangin si Rasta gak? Iya! Udah! 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 Anggap aja yang lalu! Hmm! Songong banget sih si Rasta! Mending kalo dia kaya! Udah! Udah! Eh! Kamu ada apa ngajakin aku ketemu? Jadi gini nih! Hmm! Hmm! Aku pengen banget ketemu sama orang tua kamu! Abisnya aku udah ngerasa kalo aku itu udah nyaman sama kamu! Serius? Iya! Kan! Aku mau ngejalanin hubungan yang serius! Jadi kayaknya lebih enak kalo kedua orang tua kita ketemu! Ya gak? Ah! Ketemu! Ya gimana? Kok kamu masih mikir sih? Bukannya orang tua kamu dateng hari ini? Iya! Biasanya sih bokap balik kesini malem! Pake offline terakhir! Oh gitu! Kalo besok gimana? Waduh! Mati gue! Dim! Kau mau awan-awan? Ya! Yaudah! Enaknya orang tua kita ketemunya dimana ya? Disini? Disini aja ya? Jangan disini! Nanti aku cariin Rastor yang paling bagus ya! Gimana? Oke! Eh, Mit! Jadi lo tuh udah yakin banget sama si Bimo? Iya dong! Semangat banget jawabnya! Eh! Lo tuh sebenernya cinta atau cuma nyari harta Bimo doang sih? Yang ngeliat hartanya lah! Cinta itu butuh proses! Ya! Nantinya! Nantinya gue juga bakal jatuh di intaku sama dia! Terus! Kalo sampe nanti lo ubanan lo gak cinta? Ayo! Iya! Yang penting gue makmur! Hiat! Tapi gue yakin sih, setiap orang pasti bakal berubah! Gue yakin banget! Bet! Suatu saat nanti lo itu pasti bakal nyari cinta! Gak nyari harta lagi! Karena gue tau sebenernya lo tuh anak baik! Kalo lo gak cinta orang baik, lo gak mungkin nolongin gue! Lo bisa celahkan juga waktu itu! Gue yakin gak sih itu orang baik? Itu yang bikin gue cinta-cinta sama lo dan tetap bertahan sama lo! Mit! Kok lo malah bengong sih? Enggak kok gak apa-apa? Pokoknya nih ya! Apapun yang lo mau, gue bakal selalu support lo! Kalo sweet banget sih! Sini sini! Makasih! Kau yang selalu ragu Yang selalu bimbang Yang selalu diam Masihkah Kau mempertanyakan Semua pengorbanan Yang telah kulakukan Yang telah aku berikan Katakan 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 Maumu Sungguh aku Aku ingin tahu Aku lelah menunggu Ku lelah Bila selalu menunggu Katakan 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 Mau Sungguh aku Canan Windi Ibu cantik benar Hehehe Iyalah Tauan gua maut dari lahir cantik eh Aduh Bim Aduh Bim Aduh Bim Aduh Aduh Bim Susah jalannya Kau kasi Bim Masih pakai beginian segala Aduh repot amat Aduh ibu, pamulin ibu aja sih. Ibu tuh udah bela-belain beliin sepatu buat ibu, beli baju buat ibu, beli ibu keliatan cantik. Ya terus kita mau ketemu siapa sih, Bim? Masih kayak ginian. Sendal aja ya. Aduh ibu, ini kan dibi mau menjaga mata belakang keluarga kita, Bu. Jadi nanti nih, di mata keluarga wanita, keluarga kita tuh rapih, bersih. Keren, Bu. Mertabat, martabat, martabat. Martabat kali? Ah, susah nih ah. Kok martabak sih? Udah dulu ya, yuk. Bimu aja. Latihan lagi ya. Latihan segala, aduh. Susah Bim. Pakai, pakai, pakai. Pakai, pakai, pakai. Aduh. Gidanya gak bisa sih, ibu payah banget. Oke. Pong. Paksinanya dulu kenapa? Selagi, belum. Gendong dah. Gendong. Loh, lu, lu. Gak, elah ibu. Cekat, udah nyampe selera baru ntar lu. Ini, ini. Ah, susah. Bim, lu hebat bisa ngajakin kita makan di mari. Iya dong, Bu. Makanya doain Bimu, Bu. Biar kita bisa makan ginian terus. Minta, hebatnya Bimu bisa ngajak makan ke restoran yang bagus kayak gini pasti kan mahal. Siapa dulu dong pilihannya Minta gitu loh. Ya udah, yuk. Kita makan dulu yuk. Akhirnya abis makan, baru kita ngobrolin tentang perpalan keluarga. Gimana? Yuk. Eh, Pak. Eh, Pak. Eh, Neng. Tungguan lo ke sini, ngapain? Oh, lo lupa. Kan kita ngerjain tugas. Iya, gue lupa. Siapa, Pak? Eh, Pak. Wah. Nengsi, temen kampus. Halo. Nengsi, Om. Kamu ada perlu dengan Rasta? Iya, Om. Tadinya sih kita mau ngerjain tugas bareng. Tapi, Om sama Rastanya mau pergi ya? Yaudah deh, Nengsi pamit pulang aja ya, Om. Jangan, jangan. Mendingan gini. Kamu sekarang ikut sekalian sama kita makan siang. Nanti setelah keluar makan siang kan kalian bisa ngerjain tugas sama-sama. Ya? Oh, iya udah deh, Om. Boleh, Om. Oke. Kira-kira kalian punya usul nggak? Gimana enaknya kita makan siang? Eh, gimana kalau di Restoran Cempak Kajo? Boleh juga. Gimana, Pak? Bebas, Pak. Bebas. Yaudah. Kalo gitu, Om ke mobil ya. Iya, Pak. Tadak, 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 Tadak. Lo tau nggak kenapa gue usulin buat kesana? Kenapa kan sih? Soalnya, disana tuh lagi ada acara keluarga temen gue gitu. Aduh, kayak pertemuan keluarga buat nikah-nikahan. Kan gue kepo. Tuh loh, temen gue yang namanya Mita. Mita? Iya. Jangan bilang nama calonnya Bimo. Kok lo tau? Tuh, nggak bener. Wah, panjang ceritanya. Jadi si Bimo itu? He-he. Rasta? Yang si? Ayo dong, yuk! Iya, iya, iya. Iya, Om. Iya, di mobilnya ceritanya. Iya, Pak. Kami ada laporan ya, yuk. Iya, Om. Masuk dari sini ya. Ih, soalnya. Masih. Alat. Nanti jangan ke malu deh. Nggak ngakut, Pan. Malah. Kalau dilihat kelakuan ibunya, nggak seperti orang kaya, agak norak. Ma, kalau mereka bukan orang kaya, nggak mungkin makan di sini. Iya juga sih. Iya, iya. Bimo, gimana ayah kamu sudah pulang di luar negeri? Iya, Mak. Harusnya udah pulang. Cuma masih harus ngurus eksport-import di sana. Oh gitu. Wah, Jeng, hebat ya. Punya suami, orang kaya. Kerjanya eksport-import. Ih, keren. Masih duitnya banyak. Iya, iya, iya. Eksport-import apa ya? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal di rumah aja deh. Selamat tinggal di rumah aja. Selamat tinggal di rumah aja. Selamat tinggal. Kakak bisa jawabnya gue. Sekarang kan kita udah saling kenalan. Udah enak satu sama lain. Semuanya terserah. Bimo, kamu mau pacaran atau langsung nikah? Nikah. Nikah? Mita? Kalau aku sih maunya nikah. Oh my God, Mita. Pak Herman? Halo Bimo. Buna nih? Apa kabar, Pak? Apa kabar itu? Sepertinya lagi ada pertemuan keluarga ya, Bu? Iya nih, Pak. Nih si Bimo pengen nikah sama Mita. Oh. Hahaha. Iya, iya. Ini siapa ya, Bu? Oh, ini. Ini majikan almarhum suami. Ini ayek. Majikan? Iya, majikan. Almarhum suami? Iya. Mita? Apa? Bu? Ah. Mit. Mit. Lo tuh ditipu sama Bimo. Dia itu minjem semua barang-barang Rasta. Termasuk mobilnya Rasta. Eh. Kagak mungkin, kagak mungkin. Ah, anak gua apa baik. Kagak mungkin begitu. Ya Pak Bimo. Uh, kagak mungkin. Kagak percaya gue. Kalau tante ga percaya, tanya aja langsung sama Rastanya. Tak. Tak. Jelasin. Kita kan juga temen baik gue. Iya, iya. Semua yang diomong iningsi. Semuanya bener. Boi. Kan ibu udah bilang sama lo. Kok udah jujur? Eh. Bener-bener lo. Eh. Iya, Bu. Bimo, Bu. Tante. Sebenernya ini semua karena Bimo cinta sama Mita. Jadi mau ga mau, Bimo minjemin semua barang Rasta buat narik perhatiannya Mita. Karena Mita matre, tante. Ah, iya. Kalau tentu ibu percaya no. Haha. Mita nih nih. Lu ya. Lu cuman matre. Makanya anak gue kayak gini. Ibu. Ibu ga usah bentang anak saya. Anak ibu aja yang penipu. Kalau udah kere-kere aja. Udah miskin aku uangmu kaya pake pinju-pinju barang. Eh, gimana anak saya? Gimana? Dia salah. Anak gue gak bisa. Gimana salah? Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Mita. 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 Aku tau aku salah. Cuman yang aku labiin semua itu buat kamu. Kan aku cinta sama kamu. Bimpong kosong, sekarang gini ya. Kalau lu masih punya malu, gue dari sekarang. Lu pergi dari hidup gue. Merli gak? Bin, bin, bin. Mending lu balik kesian nyokap lu sendirian. Eh, ini semua gagalat lu ya? Lu ngapain cerita ke temen lu yang bocor itu? Ayo, ayo sih. Minggir. Kalau lo mau ketawa, ketawa aja. Lo pasti seneng kan? Gue dipermalukan di depan umum. Gue gak ada niat kayak gitu sama sekali. Lagipula kalau lo sampe malu, itu juga gak ada urusannya sama gue. Tapi aku tak sejahat. Seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku menyayangmu. Bim, Bimo. Mita nya kemana? Maaf Tante. Bimo gak berhasil bawa Mita kesini. Yaudah gak apa-apa. Nanti biar Nisi anterin Tante ya. Iya, Tante. Tante udah gak marah sama Bimo? Ya, sebenernya gimana ya. Tapi Tante sama Ibu kamu sudah memutuskan. Biar ini jadi urusan kalian berdua. Tante sama Ibu kamu gak akan ikut campur. Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Baik, Ibu. Mudah nih saya juga pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Ayo, Mari. Ya, Pak. Ya. Kita cari makan tempat lain aja yuk, Pak. Sudah, yuk. Mudah nih. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Ayo, Tante lah. Ayo, Bimo. Ayo. Yuk. Ayo. Ayo. Bagaimana? Lu, Niki. Masa. Menahanmu pergi Yakinkan dirimu Aku selalu menyayangmu Bila kita bisa Memiliki dirimu hati dan cinta rasa maafin papa ya minta maaf buat apa pak papa ngerasa selama ini papa udah egois sama kamu jadi kalau sekarang kamu pengen ambil sekolah untuk seni papa akan insinin kamu apapun yang bisa buat kamu bahagia gak apa sebagai anak rasa juga gak boleh egois kalau cuma mentingin diri rasa sendiri tapi kalau papa juga gak bahagia buat apa rasa akan tetap lanjut di sekolah bisnis pak asalkan rasa tetap boleh bawa motor kesayangan papa dulu motor butut itu karena motor itu yang selalu ngibutin rasa sama almarhum mama boleh ya pak ya itu saja boleh semuanya jadi tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus oh ya aduh gawat duitnya kurang mana papi bu duitnya kurang kenapa pake kurang sih lo tuh jadi mas gak bisa bayar gimana sih mas ya abis 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 gimana mbak agak tau kalau gak depegel nih pak begini ya mungkin kau ku menemukannya oh Tuhan pertemukanlah kita gimana oh gimana cinta yang sejati ku cari ku cari telah lama ku cari ternyata oh ternyata tak perlu mencari karena karena kamu lah orangnya ternyata 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 gue ah kayak anak kbg aja ngomong bisa barengan begini ntar lu jawab lu aja deh ngomong mau jawab lagi lu aja deh lu aja lu aja lu aja lu sama apa perlu gua bilang ladies first kok ladies firstnya ke gua mau tunjuknya sorry sob iya iya lu gue maafin ini sungkembang sama gua gua yang sungkembang sama lu lu yang sungkembang sama gua sini mulai paling males nih liat muka lu kayak gini apa lagi sih ini kayaknya emang donasi gue sob gua pengen dapet cewek eh malah merek udah gini aja mau usah terlalu galau jangan dibawa sedih gak gitu juga sih ning cowok yang kaya sama sayang sama kita itu jarang masih aja lo yang utamain kekayaan ya abisnya itu kan masa depan kita gua ada teman cewek cakep anaknya eh mit gue punya teman dia tajir parah orangnya baik hatinya tulus cocok buat lu ntar gua kenalin lu mau gak gua kenalin nah serius lu serius lu serius lu deh percaya sama gua boleh deh yaudah kalo gitu besok lu ikut gua ya ke kampus oke ku lelah menunggu ku lelah ku lelah bila selalu menunggu ini tunggu sih nih cewek yang pengen gua kenalin sama lu ini cewek yang lu mau kenalin sama gue? ha? gak renangin apa? lah lah ini yang lu kenalin sama gue aja penipu enak aja tuh buat lu tuh bocor lu penipu eh ding sih ini bimu temen gua anaknya baik kok ya lu pikir yang mau gue kenalin sama lu itu gak baik baik dia udah sap 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 eh berisik deh semuanya udah enaknya kita pulang gua males ketemunya berdua sama aku juga gak mau ketemuan sama lu tau eh buka lu tuh ya selalu aja bikin gara2 ya sama gue lu sengaja kan mau ngelakain gue sok kaya Songong lo Mau lo apa sih? Kayak salah Miskin lebih salah lagi Eh lah kayaknya gak pernah bener gue di mata lo Lo tau gak gue maunya apa? Gue maunya lo tuh jangan songong Buka matanya kalo lo nyetir Liat tuh sepeda gue hargain dikit orang kecil Ya lo yang minggir lah orang gue mau keluar ngapain lo disitu Handel mentang lo Minggir gak tuh sepeda? Gue tabrak nih sepeda Hah? Awas aja makanya hargain lo orang kecil Songong Kok nyapa disini orang? Sana lo Kenapa sih? Sepeda udah lama Ya Tantainya copot Mas bantuin dong mas Tantainya Kenapa? Itu Tantainya copot Kau segar bagai bunga Wangi dan merona Begitu sempurna Kasih Tantainya copot Kau segar Tantainya copot Tantainya copot Tantainya copot Tantainya copot Yang itu Liat yang itu Itu cuma kamu Saling mencintaku Ini Nah Kasih kamu ini Bentar Aduh ya kak Makasih ya kak Lu bisa kan dengan orang Kau usah ukur dari karakter yang dia punya Tapi dari banyak yang mungkin bisa lewat sama dia Ya Itu pun kalo lu tulis sama arti kebagian Ternyata yang lain Itu cuma kamu Saling mencintai Momen Yang gue bener-bener ngerasa Bahagia Moga cinta kita Abadi selamanya Aku dan kamu Cinta kita Kan Apa hidup selamanya Mith Jangan-jangan Lu Padang lain Itu cuma kamu Oh Seribu bintang Di angkasa Ciii Kayaknya lu beneran suka deh sama doi Hehehe Oke gini gue tanya sama lu Lu kalo lagi mau makan Ingat dia gak Lo kalo lagi tidur Ingat dia gak Hehehe Lo kalo lagi mau mandi Ingat dia gak Hehehe Sorry 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 Lo Kalo lagi sama dia Lo deg-degan gak Tuh kan Fiks Lo itu suka sama dia Udah tenang aja Kalo gue bantuin Bantuin Maksudnya lu bakal bilang ke dia gitu Iya Gila lu engga Jangan Dimana mau gue tarang lu kak gue Ih Ya lo santai aja kali Udah tenang aja sama gue Gue bilangin Halo ta Serius ada kesini Iya lah Tungguin aja Ah itu dia Sini sini duduk 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 sini Duduk mana Sini dong Duduk Udah duduk Cepetan Ngobrol 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 aja Eh Eh Sini dong gue Eh Ngobrol aja Gawat lah Santai Gawat 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 Mereka Gawat 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 Aduh, Nip. Nip. Oh, keseluruh kakek gue. Nip. Eh, bantuin, bantuin. Iya, 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 iya. Bisa. Aduh, iya, iya, iya. Iya, lo bantuin sebelah situ, ya, iya. Ayo, iya. Bisa gak? Ah, kayaknya banget. Mau dikenal apa? Enggak, enggak, enggak. Enggak. Tuh kan, apa gue bilang? Jalanin aja dulu. Kalian berdua itu masih saling suka. Tapi kan gue gak tau masalahnya dia udah berubah apa belum. Kalau masih kayak dulu gimana? Enggak, pak. Eh, gue tuh tau banget siapa Mita. Gue kan temenan sama Mita udah dari dulu. Sama lo juga. Ya, walaupun kalau sama lo baru beberapa tahun sih. Tapi gue yakin banget. Kalian berdua itu saling suka. Fix! Gue punya ide. Lo jalanin dulu aja PDKTN. Abis itu... Lo ajak dia jalan. Terus... Lo ajak dia makan. Lo ajak dia nonton. Pokoknya lo ajak dia jalan-jalan. Apapun yang dia suka lo harus lakuin. Setuju gak? Tidak! 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 Betul-tidak. Tidak! 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 You are my everything I need I give you my, I give you my soul in every way Gimana aja? Gimana? Gimana ya? Gimana ya? I give you my, I give you my soul in every way A one forcence Ah, Amun, 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 Amun Amun yang diglgy серьезnya Eh, Kak. Makasih ya. Lu udah mau percaya sama gue. Iya. Yang terpenting dalam cinta itu harus dilantaskan dengan rasa saling percaya. Jangan lu melihat cinta karena ada apanya, tapi karena apa adanya cinta. Apa? Tapi gimana caranya ngomong sobimu? Iya, iya. Mingsi. Wah, bro. Maju, bro. Maju, maju, maju. Eh, bro. Kanan, kanan, kanan. Stop. Men. Wey. Cuma. Hei. Lu berdua. Oh. Gue sama Mita baru jadian. Jadian? Aduh, aduh, jadian. Aduh, 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 kenapa sih? Dia udah ini temen gue yang jomblo. Eh, lu apaan? Mingsi lo lebay banget, tau gak? Gue juga jomblo. Tapi gue biasa aja. Ah, jadi lo mau sama gue? No! Eh, musuh deh. Nekse! Nekse! Woy! Kejar! Kejar jomblo sama jomblo. Apaan sih? Biarin aja yang cocok. Senasib. Dia harus cantik putri hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Dimanakah kau berada? Datanglah, oh cintaku. Jadi ibu. Rasta ini sudah cerita sama saya semuanya. Ya kalau saya sih pada prinsipnya sih setuju aja. Tapi alangkah baiknya kalau Rasta dan Mita lebih cepat untuk menikah. Untuk urusan dari akad nikah sampai resepsi pernikahan nanti, ibu gak usah pikirin. Biar kami semua yang tanggung. Lalu nanti setelah menikah, Rasta akan juga saya berikan sebagian dari usaha properti saya. Saya bisa angkat dia sebagai direktur perusahaan. Satu lagi saya mau bilang sama ibu, kalau bisa ibu dan Mita juga tinggal disini aja. Karena saya mungkin akan lebih banyak kedepannya di Dubai. Harus ada properti yang saya urus disana. Gimana bu? Ya pak. Gimana nama jawaban? Tinggal disini! Nggak? 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 Ya. Untung mineyeee. Apa ini? Meng Sekumpul. Bunga, 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 bunga. Dua, tiga. Biasanya. Kita bisa bagian ya. Ioga. Kita ratas, moga bahagia ya. Iya, baik sekali. Moga bahagia bro. Dah. Dua ya, makasih. Dah. Doain ya. Dah. Gue ngerang gila. Tulean kamu apa? Kamu dah ya? Nanti biar kalau tanya Mila. Oh, sorry, Mila ya? Ya, jangan ke. Ini orang telat kuliah. Pak. Aja, he. Masuklah, bayi banget. Eh, gue juga jomblo biasa. He. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk. tiles. Tepuk. Kalší.